Intro Selamat sore sahabat, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update saya Desmona Chandra. Setelah Jakarta, kini giliran pedagang di Pasar Bering Harjo, Yogyakarta yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Hampir 20 ribu orang ditargetkan menerima vaksin. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Yogyakarta pada Senin pagi dengan didampingi Menteri Kesehatan, Gubernur D.I.E. dan Wali Kota Yogyakarta. Kali ini vaksin diberikan kepada pedagang Pasar Bering Harjo dan pelaku usaha di kawasan Malioboro. Setidaknya ada 19.900 orang terdaftar untuk menerima vaksin Sinovac asal Tiongkok ini. Vaksinasi digelar di tiga titik lokasi, yakni Taman Parkir Abu Bakar Ali, Pasar Bering Harjo, dan Menteng Frederburg. Dengan dimulainya vaksinasi ini, diharapkan dapat kembali mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata di Yogyakarta. Kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa berlihat kembali dan menubuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta. Selama pandemi COVID-19, pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling mengalami tekanan. Pasalnya, pembatasan kegiatan selama pandemi membuat sektor tersebut ikut tercekik. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Desmona Chandra, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!